Pemirsa area lahan bekas tanah longsor di desa Cihanjuang, kejamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat mulai ditanami ribuan bibit pohon keras. Penanaman bibit pohon dilakukan sebagai tindak lanjut pihak pemerintah dalam upaya pencegahan longsor yang mungkin terjadi lagi di kemudian hari. Sebanyak 2.000 bibit pohon tanaman keras mulai ditanam di area bekas longsor yang terjadi di desa Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Lahan seluas 2 hektare lebih tersebut sudah tidak boleh dijadikan area pemukiman warga oleh pemerintah Kabupaten Sumedang karena area tersebut rawan bencana. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir yang memimpin langsung acara penanaman tersebut mengatakan penanaman ribuan bibit pohon ini merupakan upaya penghijauan atau reboisasi di area tanah longsor guna mencegah musibah tanah longsor terjadi kembali di kemudian hari. Selain itu pihaknya pun menginstruksikan jajarannya agar bisa menjaga bibit pohon tersebut dan melakukan penghijauan di semua area yang dianggap rawan longsor. Pujian kita perlu reboisasi sehingga bisa mencegah longsor ke depannya. Dan kami sudah putuskan di zona-zona merah yang kita boleh lagi kempati akan menjadikan taman keringatan, taman hijau akan kami hijaukan, akan reboisasi, akan dilakukan rehabilitasi dari konstruksi sehingga ke depannya insya Allah mudah-mudahan dan ikhtiar ini tidak jika lagi longsor dan baju di wilayah di Sinagor. Samping ini saya juga mengintrusikan penghijauan jangan hanya sebatas formalitas dan hanya mengukur kewajiban tapi harus dijiwai oleh kita betul-betul bertanam dengan sungguh-sungguh dan bisa menyebar penanamannya. Selain di area longsor, pemerintah Kabupaten Sumedang pun melakukan penanaman 8.000 pohon di tiap wilayah kejamatan yang masuk zona merah. Diki Guntara, Bandung TV